Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran merespons soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, untuk Ketua KPU Hashim Asyari dan anggotanya. DKPP dalam putusannya memberikan sanksi tegas terakhir kepada Ketua dan anggota KPU RI terkait pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menegaskan bahwasannya putusan DKPP itu secara hukum tidak membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 2. Ya kami sedang mempelajari lagi putusan DKPP ini. Yang jelaskan di halaman 188-nya disebut bahwa sikap KPU menerima pendaftaran itu sudah sesuai dengan konstitusi sehingga sebenarnya secara hukum tidak ada masalah dengan pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres, kata Habibur Rahman kepada awak media di media senter TKN Prabowo Gibran, Senin 5 Februari. Habibur Rahman menilai demikian, sebab kata dia, putusan DKPP menyatakan kalau KPU RI tidak menyalahi konstitusi karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Dirinya hanya merasa khawatir kalau putusan ini akan menjadi alat bagi lawan politik Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres. Pasti akan ada kaset rusak yang akan diputar berulang-ulang oleh mereka yang takut kalah bawah soal etika dan lain sebagainya. Padahal ini gak ada kaitannya, kata Habibur Rahman. Atas hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu berpandangan kalau secara substansi pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU RI tidak menyalahi aturan. Dirinya menilai kalau keputusan dari DKPP ini hanya perihal teknis penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran oleh KPU. Ini lebih merupakan keputusan terkait persoalan teknis yang secara substansinya sudah tidak ada masalah, kata dia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, menegaskan bahwa putusan pagi tadi soal pelanggaran etik semua komisioner KPU RI dalam memproses pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran. Putusan DKPP murni tentang pelanggaran etik ketua dan anggota KPU, ujar Ketua DKPP Head di Lugito. Calon Wakil Presiden, cawapres, nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku akan melihat terlebih dahulu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, yang menjatuhkan sanksi keras terhadap tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ketika awak media menanyakan respons Gibran atas putusan DKPP tersebut, ia bertanya kembali karena belum mengetahui. Setelah dijelaskan bahwa sanksi tersebut menyangkut tindakan KPU yang tetap memproses pendaftarannya sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Gibran menyatakan akan memeriksanya terlebih dahulu. Nanti saya lihat dulu ya, kata Gibran saat ditemui awak media di Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Januari. Peringatan keras terakhir kepada Hasim Asyari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-Romawi-12-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-12-2023. Perkara nomor 137-PKE-DKPP-Romawi-12-2023. Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-Romawi-2023 selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan.